Bid'ah, kalau kita lihat sabda Nabi SAW, maka sabda beliau jelas bahwasanya Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Namun benar bahwa sebagian ulama kita menyebutkan bid'ah itu terbagi. Dirawatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah itu ada mahmudah dan ada mazmubah, ada yang terpunci dan ada yang tercelah. Dan Umar bin Khattab juga r.a pernah mengatakan ni'matul bid'atuhadihi. Sebaik-baik bid'ah ini ketika beliau melihat orang melaksanakan salat terawih secara berjamaah. Dan pembagian bid'ah menjadi lima yang beliau sebutkan. Ini setelah kami dikatakan pertama kali oleh Imam Al-Iz bin Abdissalam. Dalam kitab beliau, Qawaidul Ahkam. Kenapa sampai ada perkataan ulama yang menunjukkan pembagian bid'ah? Padahal sabda-sabda Nabi SAW sangat jelas bahwa bid'ah itu cuma satu saja, semuanya sesat. Dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahmallahu ta'ala, bahwa sabda Nabi SAW setiap bid'ah sesat ini kaitannya dengan persoalan ibadah. Bahwa semua ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW adalah sesat. Dan ini juga ditegaskan oleh Hudhifah bin Yaman radiyallahu anhu kullu ibadatin lam ya ta'abad biha as-sohaba as-sohaba falata ta'abadu biha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian mau melakukannya. Dan banyak perkataan ulama tentang seperti itu. Ada pun yang dikatakan oleh para ulama ini yang dimaksudkan bid'ah dari sisi bahasa. Karena bid'ah dalam bahasa adalah sesuatu yang baru. Kata Allah mengutip perkataan Nabi SAW, Saya ini bukan rasul yang bid'ah, artinya bukan rasul yang pertama. Sebelum saya ada rasul-rasul sebelumnya. Karena kata-kata bid'ah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang baru. Jadi dari sisi bahasa, setiap ada yang baru itu adalah bid'ah. Tapi mana bahasa? Dan tidak semua itu tercelah dalam syariat. Contoh kita katakan bahwa adanya teknologi yang ada saat sekarang. Adanya laptop, adanya HP, dan semuanya. Bahkan listrik dan TV dan sebagainya. Ini dari sisi bahasa bid'ah. Karena dia adalah sesuatu baru yang tidak pernah dicontohkan dan belum pernah ada di zaman Nabi SAW. Sekarang bagaimana kedudukannya? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita melihat Al-Iz bin Abi Salam ketika mengatakan bid'ah dalam 5, beliau tidak sekalian mengatakan seperti itu. Tapi beliau mencontohkan. Di antaranya contohnya, beliau sebutkan pembangunan madrasah. Pembangunan madrasah dengan tahapan-tahapannya. Ini kan di satu sisi boleh dikatakan bid'ah. Dari sisi bahasanya. Karena di zaman Nabi SAW, beliau tidak secara persis seperti apa yang kita laksanakan saat sekarang. Ada yang dinamakan tingkat dasar SD, mungkin Roda Tulad Falsebumia, lalu ada yang SMP, SMA, tingkat turun tinggi, ada lagi pasca setelah itu. Ini kan tidak pernah disontohkan. Tapi ada manfaatnya. Maka dia bid'ah. Di satu sisi-sisi bahasa. Tapi boleh dikatakan bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang mustahabah. Atau bahkan kadang sampai kepada taraf wajib ketika memang tidak ada lagi yang tahu dan perlu diadakan hal tersebut. Begitulah maksud mereka. Maka bid'ah juga yang dikatakan bid'ah yang mubah. Sesuatu yang mubah. Contohnya Sumpamanya, adanya alat-alat yang kita gunakan saat sekarang. Seperti pengeras suara umbamanya. Dia kadang sebagai suatu hal yang minimal mubah. Kadang bahkan mungkin sunnah ketika sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang di belakang umbamanya. Dan seterusnya. Jadi semua manabid'ah yang dikatakan bermacam-macam hukumnya, itu untuk bid'ah bahasa, bukan bid'ah syariat. Ada pun bid'ah ibadah dan akidah. Ini ala semuanya tercelah. Tidak ada lagi dikatakan ibadah yang baru yang perlu dilakukan. Apatah lagi keyakinan dan pemahaman yang baru. Tidak boleh ada yang kita munculkan dalam syarat ini karena semuanya sudah lengkap. Allah SWT.